Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru. Welcome back to my youtube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Fayan Ayesha. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini kita akan membahas tentang review platform lagi. Dan platform yang akan aku bagikan pembahasannya kalian adalah tentang WeRead. Mungkin kalian pernah lihat tuh di iklan-iklan facebook atau iklan-iklannya instagram, WeRead itu platform untuk baca novel. Baca novel gratis juga guys. Nah sekarang gimana sih caranya menjadi penulis disana dan apa sih keuntungannya? Daripada kalian penasaran, kita lanjut aja. Belajar bareng with Valenas. Halo guys, hari ini kalian wajib lihat dari awal sampai akhir karena bonusnya di WeRead itu banyak banget guys. Dan kalian harus bener-bener perhatikan baik-baik apa yang aku sampaikan hari ini. Kalau mau sih kalian bisa nyatet juga karena memang banyak banget. Nah di WeRead ini ada kontrak eksklusif maupun ada kontrak non-eksklusif guys. Nah untuk kontrak eksklusifnya aja ada 6 bonus besar dan juga ada bonus untuk gaji pokok. Wow, ya kan banyak banget gitu kan. Ini tuh ada daily-nya, ada macam-macam lah. Nah ini kita akan bahas satu persatu. Nah yang pertama yang akan aku kasih tau ke kalian adalah tentang 6 bonus besarnya dulu. Nah 6 bonus besarnya dulu ini apa sih? Pertama kita akan bahas adalah daily update. Atau yang namanya disini tuh hadiah kerajinan. Nah disini yang harus kalian lakukan adalah update 2000 per hari dengan maksimal bolong adalah 2 hari. Itu kalian akan mendapatkan 12 dolar. Nah kalau misalnya kalian bisa dalam satu hari 4 ribu kata lebih itu kalian akan mendapatkan 25 dolar. Dengan bolong maksimal juga 2 hari. Nah ini tidak berdasarkan viewers guys. Jadi kalian akan mendapatkan daily update ini tanpa apa namanya memberatkan kalian untuk mencari viewersnya. Terus yang kedua kita akan masuk ke bonus samat. Nah untuk bonus samat kalian akan mendapatkan ketika mencapai 150 ribu kata kalian akan mendapatkan 10 dolar. Terus kalau kalian mencapai 250 ribu kata kalian akan mendapatkan 15 dolar. Tunggu kalian pasti udah bilang gini kecil banget kak bonusnya. Oke ini tuh apa namanya ya? Yang menjurkan adalah gaji pokoknya guys. Nah aku akan tampilkan di belakang karena memang penjelasannya di belakang. Nah kita masuk dulu ke yang ketiga. Nah untuk yang ketiga ini kalian akan mendapatkan pembagian bonus seluruh channel. Nah ini kalian akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah pembagian bagu bayar 50%-50%. Terus yang kedua kalian akan mendapatkan pembagian hadiah 50%-50%. Yang ketiga karena memang Virit ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti tulisan kita itu akan di upload disana setiap satu bulan sekali. Dan itu kita mendapatkan pembagian bab berbayar 50%-50% juga. Terus yang terakhir adalah bisa diadaptasi. Jadi yang terakhir ini apa namanya? Pembagian dari adaptasi dari film atau mungkin jadiin audiobook gitu kan. Terus nanti diangkat kemana gitu. Itu nanti akan mendapatkan pembagian 50%-50%. Jadi ini mendapatkan 4 hal itu untuk di bonus yang ketiga. Nah kita lanjut ke bonus yang keempat. Nah untuk yang keempat ini adalah program bernilai tambah IP. Di sini tuh kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan buku cetak kalian guys. Jadi akan diangkat ke cetak, diadaptasi juga ke komik gitu kan. Terus diadaptasi juga ke film gitu. Terus nanti melebarkan sayap juga mungkin akan dijadikan audiobook dan sebagainya. Ini nanti kalian juga mendapatkan royalty. Penghasilan juga. Ini untuk bonus yang keempat. Nah kita lanjut bonus yang kelima. Nah untuk yang kelima, kalian akan mendapatkan promosi di seluruh channel. Jadi yang pertama itu nanti kalian akan mendapatkan jatah promosi gitu kan. Di platform media populer dalam bentuk karusel. Terus yang kedua, kalau cerita kalian tuh grupa cerita unggulan. Maksudnya cerita kalian tuh masuk ke cerita unggulan gitu kan. Kalian akan mendapatkan dana promosi sampai puluhan juta rupiah. Oke kita lanjut ke bonus yang keenam. Nah untuk bonus yang terakhir atau yang keenam ini, itu kalian akan mendapatkan bonus ekstra buku laris. Ini dengan catatan kalian tuh setiap bulannya tembus 7 ribu dolar guys. Nah kalau tembus 7 ribu dolar, nanti dari pihak wirit itu akan memberikan kalian kejutan. Hadiah kejutan gitu, tambahan kejutan buat kalian. Karena disini memang tidak dijelaskan berapa nominalnya, tapi disini bentuknya adalah kejutan buat penulis. Kayak gitu guys. Nah sekarang nih kita masuk ke gaji pokok penulis yang aku bicarakan tadi. Kenapa aku taruh di belakang? Karena ada ketentuan panjang dan ini menjurkan sekali. Oke kita mulai dari yang pertama dulu. Nah penulis itu akan bisa mengajukan dana dijamin 2 dolar sampai 20 dolar per seribu kata. Setiap seribu kata loh ya. 2 dolar sampai 20 dolar per seribu kata setiap bulannya. Jika kalian bisa lihat disini. Nah jika penulis ya itu mendapatkan level B. Level B itu dengan subscriber 100 sampai 400. Subscriber disini itu adalah jumlah pembaca kalian yang memasukkan cerita kalian ke librari. Ke keranjang, bukan keranjang ya. Ke librari aja lah, ke perpustakaan kalian. Nah itu kalian akan mendapatkan 2 dolar atau 2 dolar per seribu kata. Terus kalau level A kalian akan mendapatkan 2,5 dolar per seribu kata ketika subscriber kalian itu jumlahnya 401 sampai 800. Level S kalian akan mendapatkan 3 dolar per seribu kata dengan subscriber 801 sampai 1200. Terus level S plus itu kalian akan mendapatkan 4,5 dolar per seribu kata dengan subscriber 1201. Lebih gitu ya kan. Nah disini ini akan dihitung setiap bulan guys. Jadi ketentuan level B, A, S, S plus ini kalau misalnya bulan pertama kalian belum dapat, kalian bisa dapat di bulan kedua. Selama novel kalian belum tamat gitu. Dan ini tuh akan dihitung kalau misalnya nih bulan ini kamu belum mencapai 100 subscribe. Ya kamu gak akan mendapatkan ini. Yang kamu dapetin cuma dari update aja sama pembagian bonus. Yang tadi aku sebutin di awal yang 6 bonus besar tadi. Kalian cuma bisa dapet itu. Nah instruksi khususnya disini nih kan adalah jangan sampai kalian tidak update 2000 kata per hari. Maksudnya jangan kurang dari 2000. Terus yang kedua kalian wajib untuk perhatikan ketika kalian revisi di bab itu di hari itu. Kalian harus pastikan itu publish. Karena apa kalau kalian gak pastikan itu publish, nanti kalian akan dianggap tidak update di hari itu. Terus yang ketiga, kalian harus pastikan bahwa kalian tuh dalam sebulan jangan sampai bulong 3 kali gak update cerita. Nanti kalian akan kena pemotongan gaji 3 kali harga naskah per harinya loh. Dan itu gede juga. Nah selain itu kalian juga bakal kena pemotongan daily update. Kalau kalian tidak melakukan yang 2000 kata tadi yang aku kasih tau. Jangan sampai sama revisi harus kalian pastikan publish. Memang sih di wirid ini agak ketat gitu. Tapi kata temanku sih enak nulis di wirid gitu. Karena memang penajuannya juga gampang. Terus kita masuk ke kontrak non eksklusif. Well guys, sebelum kita masuk ke bonus non eksklusifnya di wirid. Aku pengen kasih tau kamu, aku punya toko buku di instagram. Ini sebenernya bukan toko buku sih. Rekomendasi buku. Ya kan? Dari shopee. Dan kalian bisa beli buku-buku itu di shopee. Dan kebetulan aku upload tuh baru novel-novel guys. Jadi kalian bisa langsung kesana. Dan novel-novel ini tuh dari penerbit-penerbit yang udah terkenal di shopee. Kayak gramedia, penerbit haru, diandra, stiletto ya kan. Terus setelah itu ada republika gitu. Disitu macem-macem sih. Apa namanya di shopee. Nah aku kasih rekomendasi-rekomendasi buku. Buku cetak. Yang mungkin kalian kepengen baca. Dan itu kalian bisa langsung ke instagram. At valenas bookshop. Kalian bisa follow instagramnya. Dan kalian bisa nikmatin buku-bukunya disana. Nah linknya udah ada di sorotan dan juga udah ada di bio. Dan ini aku bukan reseller. Atau aku bukan penjual lagi gitu kan. Bukan penjual lagi. Tapi ini bener-bener rekomendasi. Jadi nanti kalian langsung beli aja di shopee-nya. Penerbit-penerbit itu. Harganya sama. Karena memang kalian nanti kalau klik itu punya gramedia. Ya kalian akan langsung ke tokonya gramedia. Gitu guys. Oke. Kalian langsung aja follow instagramku. At valenas bookshop. Thank you. Dan kita langsung masuk aja ke materinya. Nah untuk bonus non eksklusif. Kalian akan mendapatkan bonus 50%-50% dari pembagian bab berbayar. Terus yang kedua. Kalian akan mendapatkan bonus seluruh channel. Ini sama seperti yang bonus 6 bonus tadi. Cuma kalian akan mendapatkan 3 aja disini. Yang pertama yaitu tadi bonus seluruh channel. Terus yang kedua bonus bernilai tambah IP. Dan yang ketiga adalah bonus ekstra buku laris. Itu ketentuannya sama seperti yang aku sebutkan di 6 bonus besar di eksklusif tadi. Jadi kalian akan mendapatkan 4 bonus itu di non eksklusif. Oke. Nah kita lanjut nih untuk cara pengajuannya. Untuk cara pengajuannya tuh gampang banget guys. Kalian tinggal masuk aja ke webnya wirate.com gitu kan. Kalian masuk ke versi desktopnya maupun ke aplikasinya. Terus nanti kalian masuk komunitas penulis. Nanti kalian daftar akun penulis disana. Kalian isi itu terus daftar. Nah setelah itu kalian login. Nah setelah kalian login nanti kalian akan mendapatkan apa namanya. Tampilan dashboard disitu tuh kalau kalian mau nulis itu kalian harus menghubungi editor dulu. Disitu ada WA nya guys. Nah ini nanti akan aku sampaikan di deskripsi box WA nya apa aja. Nah disini ketentuan-ketentuannya aku akan bacain. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan 30 ribu kata. Itu untuk teks utama plus outline nya. Ya kan. Terus apa namanya. Nanti kalian bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Nah kalau misalnya ini nih. Cara pengajuan yang aku kasih ini. Kalian gak mudeng gitu kan. Kalian lebih baik WA ke nomor yang ada di bawah. Karena memang setelah kalian daftar akun dan berhasil. Terus ada dashboard penulisnya. Kalian memang harus menghubungi editornya dulu gitu. Nunggu untuk review di platform WeRead ini cukup gak lama banget. Yaitu cuma 1-5 hari. Atau estimasinya adalah 7 hari gitu katanya. Jadi nanti pokoknya kalian daftar dulu di WeRead nya. Kalian login. Eh daftar dulu terus login gitu kan. Nanti kalau udah ada dashboard. Di situ tuh udah ada apa namanya. WA editor. Kalian pilih salah satu. Terus kalian WA aja. Aku mau jadi penulisnya WeRead gitu. Nah nanti dia akan membantu kalian untuk upload cerita. Nanti apa aja yang dibutuhin. Nanti kamu tanyakan langsung aja ke editor. Tapi kalau yang aku pelajarin. Kalian harus nyiapin 30 ribu kata teks utama. Plus ada outline nya. Terus nanti kalian isi formulir yang ada di WeRead case. Nah itu mungkin kalian akan dapetin di editornya langsung. Makanya aku kasih WA nya di deskripsi box seperti biasa. Ini email nya. Aku kasih disini. Kalian catat aja. Nanti kalian kalau membutuhkan kalian gak usah cari lagi. Oke. Well guys. Sekian yang dapat aku review dari platform WeRead. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah disini menurut aku. Ini juga apa namanya. Kalau kalian disiplin ya kan. Kalian bisa untuk update 2000 kata per hari. Terus kalian gak bolong. Lebih dari 3 kali ya kan. Kalian tetap update cerita terus. Terus kalian juga memperhatikan. Ketika kalian review. Eh bukan review. Revisi gitu. Perbubnya. Terus kalian publish lagi. Aku yakin kalian akan seru. Untuk menjadi penulisnya WeRead. Karena memang kalau dilihat. Ini tadi kan aku. Apa namanya. Penjelasan tentang bonusnya. Itu kan per seribu kata 2 dolar guys. Misalnya kalian punya 70 bab. Berarti 70 kali 2 dolar itu kan. Kalau misalnya 1 babnya itu seribu kata. Gitu kan. Nah kalian kan. Ya ini lumayan lah. Gitu. Nah untuk subscribe. Kata temenku tuh gampang dicari. Asalkan kalian rajin promosi. Rajin promosinya ya. Kalian kasih bab yang menarik. Terus nanti dikasih linknya. Di WeRead. Karena kebetulan sekali. Platform WeRead ini tuh. Pembacanya juga gratis guys. Jadi enak banget juga. Bisa jadi rekomendasi buat kalian. Oke. Kalau kalian merasa ada yang kurang jelas. Aku jelaskan. Seperti biasa. Kalian bisa komentar di bawah. Dan kalau kalian baru datang. Di channel aku. Kalian bisa like. Subscribe. Dan juga klik notifikasinya. Biar kalian tau. Kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk share. Ke temen-temen kamu. Kalian aja temen kamu butuh. Dan kalian juga bisa berkunjung ke Instagram aku. Yaitu. Advinas underscore. Jangan lupa follow Instagramnya. Karena disana aku bakal. Tiba-tiba nih. Di story gitu kan. Berbagi tips sama kalian gitu. Dan aku juga bisa diskusi sama kalian. Apa sih yang harus aku bahas. Mungkin ada platform baru. Yang belum aku bahas gitu kan. Aku gak tau. Biasanya kan kayak gitu. Nanti aku akan riset buat kalian. Atau mungkin tips-tips yang kalian butuhin gitu. Kalian bisa langsung DM aku aja. Kalian juga bisa diskusi di Instagram aku. Di komentar gitu kan. Kalau misalnya di apa. Cerita aku ada pertanyaan gitu. Kalian bisa ikut nimbrung aja gitu. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf banget. Kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.